It sound right, boys Baik lagi bersama gue, aku Dave Hari ini kita coba ya Foto produk menggunakan Canon Apa, gue udah lupa namanya 1000D Karena gue udah lama gak buat konten mengenai ini Kayaknya masih banyak yang tertarik ya Masih banyak yang nitip lapak juga Banyak yang jual, barunya maupun second Sebelum kita foto Gue mau kasih tau Nanti tempat fotonya seperti apa Ini di meja laptop gue Kita foto apa aja yang ada Objeknya ya Tentunya dengan bantuan Makanya kan sekarang gelap nih cahayanya Ini ring light Kita coba satu persatu ya Tanpa cahaya tambahan Hanya cahaya dari jendela Jam berapa ini sekarang jam Setengah lima sore Berarti udah mulai mendung Mulai mendung juga Pertama coba tanpa cahaya Lalu kedua kita coba pakai ring light Tiga, kita pakai ini namanya LED 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 Ini di Tokopedia banyak Ini terang banget guys Ini aja gue Gue modif lagi Gue pakein kain lagi Supaya gak terlalu Kasar Cahayanya Oke Oke sekarang kita coba beresin dulu ya Mejanya Nabaikan background gue berantakan Gue mau coba pakai ini Buat foto Cuma gue gak pakai Backgroundnya gue mau pakai Kain yang ini Oke kita coba foto tanpa cahaya ya Settingannya gak ada yang aneh-aneh Gue fokalnya ngedi 55 ISO nya auto Lalu untuk Metering mode nya Normal aja Disini Paling bawah Center Lebihnya Oke gue setting di manual Shutter speed nya 1 per 60 Berarti otomatis Kalau focal length nya di 55 F nya 5.6 ISO auto Agak gelap sih Karena Ini kan kameranya jadul Dan cuma 10MP Kita lihat apakah hasilnya bisa oke Atau enggak Kalau disini nya sih Gelap banget Ini gue foto menggunakan drone Nanti kita coba edit ya Di Lightroom Oke sekarang kita coba pakai Kita coba pakai ring light ya Oke Disini pun masih gelap Hasilnya Terakhir Kita coba pakai tambahan Lampu yang ini Ribet ya Kalau mau foto produk ribet ya Beginilah kalau mau foto produk Kita bersihin dulu sedikit Sekarang cahayanya benar-benar Terang Kita lihat nanti di Lightroom Seperti apa Oke Setelah ini Kita lihat hasilnya di Lightroom Dan gue kasih tips Sedikit Tidak ngedit yang heboh Tapi ya Semoga bisa terbantu Buat kalian Jadi kalian bisa tahu Hasilnya Seperti apa Oke 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 sekarang kita lihat Hasil fotonya Yang tadi kita udah foto-foto Gue ada foto Sekitar 10 foto Dan ternyata Yang tadi sama sekali Nggak pakai cahaya tambahan Hanya dari cahaya Dari jendela Tidak terpakai guys Hasil fotonya Sangat amat gelap Kalian lihat sendiri ya Hasilnya ini gelap banget Bisa aja Gue naikin exposure-nya Tapi kalian lihat Hasilnya Itu noise-nya luar biasa Luar biasa guys Jadi Walaupun dengan ISO-nya Cuma 400 Tapi kalau kondisi cahayanya Tidak mendukung Diterangin Sama aja Pasti pecah Dan banyak noise Jadi ada 3 foto Sama sekali Nggak tidak terpakai Yang ini juga gelap banget Kalian bisa lihat Bisa juga gue naikin Exposure-nya Kalian bisa lihat Pecah Sangat-sangat pecah Dan Yang menggunakan ring light Ternyata masih gelap juga guys Masih gelap juga Tapi Masih oke Coba kita naikin Masih bisa Hasilnya seperti ini guys Ini yang menggunakan ring light Tapi kalau kalian Perhatikan lebih detail lagi Masih ada noise Tapi ya Kalau misal buat sekedar Kalian posting di instagram Masih bisa Masih oke Karena kan bukan buat dicetak Di Untuk majalah Atau untuk poster Itu akan pasti kelihatan banget Hasilnya itu pecah Kalau dibesarin Ini juga yang Menggunakan ring light Kita coba ya Exposure kita naikin Dan kita coba juga Yang pakai ring light Kita coba Kasih Color grading Color grading Kita naikin exposure-nya Ini kurang bagus Kita cari lagi yang lain Kita tes Pakai preset Yang untuk khusus produk Hasilnya seperti ini guys Gimana menurut kalian Kita compare Dengan hasil sebelumnya Before and after Ini yang hanya Menggunakan ring light Di edit Naikin exposure-nya Hasilnya seperti ini Oke Dan yang terakhir Yang ini dengan Udah full Cahaya Ini gue reset dulu ya Udah full Menggunakan LED yang terang itu Yang 50 watt Jadi tidak perlu Dinaikin exposure-nya Udah oke Dan masih tajam Kalian bisa lihat sendiri Perbedaannya Masih oke banget Tajam ya Sekarang kalau kita Color grade Oke Misalnya gue pakai Salah satu preset Yang ada Random gue pakai Presetnya Yang gue punya Sekarang gue naikin Exposure-nya Seperti ini guys Hasilnya Kita lihat Before and after-nya Ya Gimana menurut kalian Masih sangat Oke banget Untuk Foto produk Untuk si Canon EOS 1000D ini guys Jadi ya masih Worth it Buat kalian yang mau Belajar pertama kali Nyemplung di dunia Fotografi Atau Punya budget Atau dana yang terbatas Tapi mau coba Kamera pro Masih oke lah Tapi ya Saran gue Ya kalau kalian punya Dana lebih Carilah kamera Yang lebih Baru Yang lebih Teknologinya Lebih oke Karena kan ini Udah Teknologinya Udah hampir 11-12 tahun yang lalu Guys Tapi Masih bisa terpakai Sampai hari ini Kualitas fotonya Dari Canon Masih oke Kalian bisa lihat Kalau di compare Side by side Setelah di color grading Masih oke guys Jadi Oke lah Kalau kalian yang Mau Cari Kamera budget Atau murah Buat foto produk kalian Kalian mau jualan Ini masih oke Settingan yang tadi Sebelumnya gue udah kasih tau Settingannya sederhana Nggak neko-neko Jadi ya ini Satu lagi Gue kasih lihat ya Contohnya Ini gue reset dulu Ini gue reset Terus gue coba Kasih Preset yang lain Misalnya kita kasih Preset black and white Kita kasih black and white Ini kita rapiin dulu Komposisinya Oke Ya Tinggal mainin Exposure nya Udah cukup Ini tinggal Untuk yang sedikit Untuk dark Untuk cinematic Atau apapun Ini sebutnya Ya Yang sedikit-sedikit Ngeblur Bukan ngeblur sih Pokoknya ya Gelap-gelap gitu deh Kalian ngertikan Maksud gue Jadi Ini masih oke Hasil fotonya Buat Posting di instagram Atau apapun Untuk foto produk Jadi kalian dari sini Kalian bisa belajar Hasil Canon EOS 1000D1 lagi Ini gue kasih contoh Oke Ini Kalau misalnya agak kebiruan Gue ubah sedikit Ini gue fotonya Kayaknya tadi sedikit Blur Jadi kurang tajam Cuma ya Hasilnya seperti ini Foto ketiga Yang tadi menggunakan Cahaya full 50 watt LED Hasilnya seperti ini Oke Sekian Untuk hasil-hasil foto Dari Canon EOS 1000D Semoga Di tahun 2022 ini Kalian bisa memutuskan Apakah Worth it untuk dibeli Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya Atau kalian mau Nabung lagi Beli Kamera yang lain Tapi kalau kalian udah punya Kalian bisa maksimalkan Berarti Artinya kalian tau ya Kualitas low light nya Itu agak kurang Kurang bagus Jadi Harus Tambahan Lightning yang oke Jadi yang tadi gue kasih contoh itu Untuk Seperti apa sih Kurang lebih tuh Foto produk Cara Cara lighting ya Kalian bisa nanti bisa coba sendiri Lightingnya seperti apa Oke Sekian dulu untuk videonya Semoga kalian terbantu Atau Mendapat pencerahan Dari video gue yang Hari ini Mengenai hasil foto Produk Oke Gimana Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Comment aja Atau boleh di share Oke guys Udah habis videonya Oke See you guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax